Intro Bahagia Melati Italia, Roberto Mancini tak menyesal hijrah ke Arab Saudi Roberto Mancini meragaskan dia akan dengan senang hati bertahan 10 tahun lagi sebagai pelatih tim mas Italia Tetapi sayangnya dia juga tidak menyesal dengan pilihannya yang kini untuk hijrah ke Arab Saudi Kini Roberto Mancini memulai petualangan yang baru dengan menjadi pelatih Arab Saudi dan kini bergancah di ASEAN Cup 2023 Pesawat bermasalah, Nadeo terlambat gabung timnas Indonesia Nadeo Argawinan teka menggunakan absen membela tim nasional Indonesia saat bertemu dengan timnas Irak Sebab pesawat yang ditumbanginya mengalami kerusakan sebelum melepas landas Nadeo menjadi pemain terakhir yang dipanggil oleh tim nasional Indonesia untuk ajang biol Asia 2023 kali ini Dia masuk menggantikan Zahrul Rizna yang mengalami cedera Nadeo kemungkinan dialihkan ke penerbangan terdekat dengan maskapai yang sama Dan Nadeo baru bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia sekitar 4 jam sebelum kick off Kampik lawan Vietnam, Jepang tunjukkan taring ke Indonesia dan juga Irak Jepang bangkit dari ketinggalan untuk menang batu atas Vietnam pada pertandingan pertama Group D Piala Asia 2024 Yang berlangsung di Stadion Altumama Dengan hasil ini, maka Jepang berang memencagi kelas men sementara Group D dengan koleksi 3 poin Sedangkan Vietnam untuk sementara menghuni dasar kelas men dengan koleksi 0 poin Sir Jim Ratcliffe, Manchester United adalah bisnis yang paling menarik Sir Jim Ratcliffe berbicara soal agresisi Manchester United yang telah dilakukannya Milyarder Inggris tersebut menilai pembelian setan merah adalah bisnis yang menarik Sir Jim Ratcliffe membeli 25% saham milik Manchester United Yang senilai 1,25 miliar pound sterling untuk bisa membeli Manchester United Kemudian orang terkaya nomor kedua di Inggris itu Juga akan menggelontarkan dana lebih dari 200 juta pound untuk investasi di bidang infrastruktur klub Manchester United ditanibang oleh Tottenham Tidak ada pemenang pada laga pekan ke-21 Liga Inggris antara Man United versus Tottenham Laga yang berlangsung di Old Trafford tersebut berakhir sama ke-22 Manchester United sempat dua kali unggul tetapi dua kali juga Tottenham menyamakan kedudukan Dua gol Manchester United tercipta di babak pertama Masing-masing dari Resmusualun dan juga Marcus Rosworth Sedangkan Tottenham mencetakkan satu gol di babak pertama Dekalisen mencetakkan gol di menit ke-19 Lalu Rodrigo Pintagur di babak yang kedua Dengan hasil ini Tottenham kini berada di peringkat kelima dengan koleksi 40 poin Dan Manchester United berada di posisi ke-7 dengan koleksi 32 poin Sedangkan hasil dari Lega El Clasico Real Madrid berhasil menjadi juara Super Copa Espanya 2023-2024 Usia Brazil mengalahkan Barcelona di partai final Madrid mencalini Lega ini dengan cukup nyaman Apalagi blokrana beberapa kali yang melakukan kesalahan sendiri Plus bermain dengan 10 pemain Akibat Renal Arojo terkena kartu merah Gol-gol Madrid dicetakan oleh Vini Junior dan juga Rodrigo Vinicius sukses mengemaskan hat-trick sementara satu gol Barcelona dipersembahkan oleh Robert Lewandowski Dengan hasil ini Madrid sukses melakukan balas dendam Pada final musim lalu Mereka dikalahkan oleh Barcelona 3-1 Bergeser ke Serie A Italia AC Milan berhasil mengalahkan Ais Roma dengan skor akhir 3-1 pada pertandingan pekan ke-20 Gol-gol Milan dicetakan oleh Yasin Adli, Oliver Giroud dan juga Theo Hernandez Sementara gol Roma dihasilkan oleh Leandro Paredes Hasil ini membuat Milan sekarang mengemaskan 42 angka dari 20 laga Dan bertahan di posisi ketiga kelas main sementara Liga Italia Sementara itu Roma tertahan di peringkat ke-9 dengan koleksi 29 poin Ancelotti ingin kemenangan Madrid di Biala Super menjadi pematik gelar yang lain Real Madrid baru saja memenangi Biala Super Spanyol melawan Barcelona di Arab Saudi Dan Ancelotti berharap kemenangan tersebut menjadi pemicu gelar yang lain Yang bisa mereka dapatkan di tahun 2024 ini Meski sukses menang atas rivalnya tersebut, Madrid tak bisa santai Pasalnya di tangan pekan ini, Madrid bakal melakukan laga melawan Atletico Madrid di babak 16 besar Copa del Rey Mereka juga bakal kembali mentas di ajang Liga Champion pada Februari mendatang Musim ini Madrid masih berpotensi mendulang 4 kelar dalam semusim dibawaran dari Ancelotti Carlo Ancelotti memuji Vinicius Junior yang cetakan head-ring Plus pelanggas meninggalkan rival El Clasico mereka tanpa responsat Vinicius Junior Mencetakan head-ring di babak pertama sebelum akhirnya mengamankan kemenangan 4-1 Sang pelatih Carlo Ancelotti pun senang dengan penampilan dari Vinicius Junior tersebut Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Vinicius dan juga bangku cadangan Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa Dan saya menarik keluar untuk menghindari masalah Karena dia baru saja pulih dari cedera ujar dari sang pelatih Safi minta maaf kepada fans setelah Barcelona kalah Pelatih Barcelona Safi Randes meminta maaf kepada seluruh supporter Setelah timnya dikalahkan 4-1 oleh Real Madrid di partai final Piala Super Sepanyol Tim sekarang akan kembali ke Barcelona dengan pertandingan berikutnya Adalah pertandingan Copadol Reh melawan Uni Estas pada Kamis mendatang Di kilas AC Milan posisi Jose Mourinho mulai terancam Ais Roma menelang kekalahan telah 3-1 saat bersuat dengan AC Milan di lagi lanjutan seri A Italia Kekalahan ini menyebabkan posisi Jose Mourinho sebagai pelatih kini mulai terancam Ini jadi kekalahan ketika Roma dalam 5 laga terakhirnya di seluruh kompetisi Sebelumnya Mourinho juga gagal menyumbangkan kemenangan Ketika bersuat dengan Juventus di akhir tahun 2023 kemarin Tak hanya itu pertengahan pekan lalu Tim Ibu Kota juga takluk dari Lazio di perempat final Coppa Italia Sehingga menutup peluang Roma untuk bisa memenangkan kejuaraan domestik di musim ini Hasil negatif ini menyebabkan posisi Mourinho di kursi kepelatihan mulai terancam Dilansi dari Roma Press Pemilik Roma saat ini sedang mempertimbangkan untuk memecatkan spesialan dari jabatannya Sayangnya manajemen klub belum punya calon kandidat penurus dari Jose Mourinho Cetak gol lagi, Hoelun merasa lini serang Manchester United mulai padu Berlanjutnya, torian gol dari Rasmus Hoelun jadi salah satu hal positif kalau Manchester United Gagal berhasil mengalahkan Tottenham Spurs kemarin Manchester United tampil efesien dengan penguasaan bola yang lebih minimal Setan merah dua kali unggul dari Rasmus Hoelun dan juga Marcus Rashford Walau gagal menang, tetapi setidaknya ada pertanda positif dari permainan di lini serang mereka Khususnya dari kerjasama antara Hoelun dan juga Marcus Rashford Keduanya terlibat dalam dua gol yang tercipta di lega tersebut Rasmus Hoelun merasa kini lini depan timnya lebih membaik Sebagai catatan penyerang 20 tahun itu, sudah menciptakan gol di dua partai liga terakhir setelah puasa 14 lega sejak ia debut Debut Timo Werner sama rekor di Chelsea Timo Werner sudah melakukan debutnya untuk Tottenham Spurs saat berjumpa dengan Manchester United Werner bermain 80 menit sebelum digantikan oleh Brian Gill Timo Werner bermain lainnya Werner cepat dan juga gesit di sisi kiri lapangan Tetapi ia berusaha menuntaskan peluang Padahal dia pemain Tottenham dengan jumlah so terbanyak yakni lima kali Tetapi tak ada satupun yang bisa mengarah ke gawang Dan ia juga paling banyak menyentuh bola di kotak penalti dengan sepuluh sentuhan Meskipun gagal menciptakan gol, Werner setidaknya punya andil untuk gol dari pentakur karena bola berhasil dari umpanya Total satu asis itu menyami catatan asisnya bersama Chelsea di musim 2021-2022 Yang ia menciptakan satu asis dari 21 laga Resmi, Sevilla menangkan perlombaan transfer dari Hannibal Masbri Sevilla yang dilaporkan telah memenangkan perlombaan untuk bisa mendatang gelandang Manchester United yakni Hannibal Masbri dengan status pinjaman Kedua klub telah menegosiasi kesepakatan pinjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian sebesar 20 juta euro termasuk sejumlah bonus Meskipun Sevilla berhak membeli Hannibal Masbri di musim penas nanti Manchester United akan memasukkan klausul pembelian kembali Mereka memiliki opsi untuk bisa mengontraknya lagi di masa mendatang Resmi Tiago Jalo bakal tes medis untuk kepindahnya ke Juventus Tiago Jalo bakal melaksanakan tes medisnya di Turin pada pekan ini untuk menyelesaikan proses kepindahnya dari Lilka pada Juventus harga 3,5 juta euro Menurut laporan dari jurnalis Gianluca Di Marsio Jalur diharapkan tiba pada sekitar selasa waktu setempat untuk bisa melaksanakan tes medis dan kemudian menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun Aletifat targetkan dua bintang dari Liverpool Kira telah meminta investasi lebih lanjut pada bulan Januari ini untuk bisa membantu membuat timnya lebih kompetitif pada musim kali ini Namun sayangnya posisi keuangan Aletifat saat ini mustahil untuk melakukan hal tersebut Oleh karena itu Aletifat sudah mulai merencanakan di musim depan Sebuah proses yang melibatkan klub dalam menilai target transfer yang potensial Menurut Nenemendo diantaranya target tersebut adalah dua Liverpool yakni Tiago dan juga Julmatim Keduanya akan habis kontraknya pada musim panas mendatang Perkuat pertahanan Napoli bidik pemen terlupakan Chelsea Di baru kedua musim ini Napoli berencana memperkokoh barisan pertahanan mereka Dan nama triwo Caloba dari Chelsea di bidik guna bisa memperdalam pos lini belakang mereka Dalam beberapa tahun terakhir nama Caloba memang kerap digaikan dengan berbagai tim dari Italia seperti Inter Milan dan juga AC Milan Dan belakangan AS Roma sempat tertarik untuk bisa mengamankannya Bahkan sang pemain menurut laporan dari Football Italia membuka kans untuk mentas di Italia pada masa mendatang Dan kini menurut laporan dari Corella di Losport Napoli disebut tertarik untuk bisa mengamankan jasanya pada perusahaan transfer musim dingin kali ini Nasibnya Tanjil Asmatik segera kembali ke Liga Inggris Lain yang state Renes Neiman Jamatik berpotensi melanjutkan karirnya di Liga Inggris pada baru kedua musim ini Pasca ketidakjelasan masa depannya bersama klub Ligue 1 Francis Yani Renes Dan kini Fulham dilaporkan siap untuk bisa mengamankan jasa sang pemain Menurut laporan dari Gen Luka di Marcio Neiman Jamatik siap meninggalkan Renes selantaran masalah personal yang dikabarkan siap hinggang di bursa transfer Januari ini Dan kini Fulham disebut tertarik untuk bisa membawanya kembali ke Inggris Di Inggris, Neiman Jamatik sempat mendapatkan berbagai momen terbaik ketika ia membelah Chelsea maupun Manchester United Namun kabarnya Fulham tak sendirian dalam perburuan Pasalnya Lyon dan juga Sembilan disebut masih ingin mendapatkan pivot veteran asal Serbia tersebut Sergio Reguland segera bergabung dengan Brentford Sergio Reguland dikabarkan akan segera memiliki klub baru setelah ia dikembalikan oleh Manchester United kepada Tottenham PK Salah Spanyol itu dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Brentford Reguland kini berstatus sebagai surplus di Sekuat Tottenham Manager dari Anciapos de Coglu tak menginginkan kehadiran Reguland karena ia sudah memiliki destiny Udugi dan juga Ben Davis di sektor bag kiri Tile Melpungin mengabarkan bahwa Brentford tertarik untuk bisa mendatangkan Reguland dengan status pinjaman hingga akhir musim Dikabarkan kini kedua belabek sedang melakukan negosiasi Sebelumnya Reguland juga sempat dikabarkan dengan Borussia Dortmund Namun sayangnya klub Bundesliga tersebut lebih memilih memboyang Ian Madsen dari Chelsea Sejaini